Intro Perelatan kompetisi memasak Masterchef Indonesia season 11 Setelah menentukan pemenangnya yaitu Belinda Namun kemenangan Belinda ini menjadi sebuah kontroversi besar Hingga menjadi trading topik di platform MediaX Penilaian juri dianggap tidak objektif Dan seakan memihak salah satu kontestan dengan rasa atau suku tertentu Dalam roda pertama dimana ada team challenge untuk membuat dessert Atau makanan pencuci mulut Belinda menyajikan sajian dadar bulung dengan konsep modern Sementara finalis lainnya Kiki menyajikan estelet dengan konsep plated dish Berdasarkan penilaian juri rasa dadar bulung yang disajikan Belinda Mendapatkan kritikan tajam karena saus yang didakan Ini granitanya rasanya cuma air daripada pandan kamu freeze Jadi yuzu dan lemonnya masih kurang Cobain granitanya The acidity and the sweetnessnya masih kurang Itu bukan dari yuzu sih kamu pakai pandan segar kan? Iya Rasanya kayak chlorophyll Sedangkan sajian dari Kiki berupa estelet dengan konsep plated dish Mendapatkan ulasan positif dari ketiga juri Saya suka ini, banyak flavor, texture Jackfruitnya pun juga satu, gak ada yang lebih overpowering Flavor saya suka ya Semuanya present, nangkanya ada, sweetnessnya pas, ada saltinya juga dari sauce Tapi secara flavor wise Good Ini lebih flavorful Karena mungkin pemilihan hidangan juga ya Estelet kan mungkin memang lebih Vibrant Vibrant Nilai akhir pada babak final tersebut Belinda mendapatkan skor 746 Sedangkan Kiki mendapatkan skor 727 Hal yang paling disorot netizen adalah saat memotok daging Kiki terlihat membantu Belinda yang kewalahan memotong daging Namun oleh pihak stasiun televisi langsung dipotong Karena hasil ini akun instagram ketiga juri diserang netizen Namun komentar netizen paling pedas mengarah kepada dua juri Yaitu Renata Muluk dan Juna Rorinpande Sedangkan netizen justru memuji Arnold Purnomo Karena penilaiannya yang dianggap lebih adil dan objektif Netizen juga makin geram dengan hadirnya salah satu calon presiden Di ucak acara grand final Masterchef season 11 itu Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak stasiun televisi Terkait komentar netizen yang viral di media sosial tersebut Diketahui Belinda memenangkan Masterchef Indonesia season 11 dengan skor akhir 1867 Sedangkan Kiki hanya memperoleh poin 1857 Di babak terakhir masing-masing finalis membuat signature dish Atau makanan khas dari ide-ide masing-masing finalis Bagaimana menurut kamu tentang kontroversi memenang Masterchef season 11 Dan di bawah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!